Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, Pasal 25. Selanjutnya, kerajaan surga diumpamakan dengan sepuluh gadis, yang dengan membawa pelita-pelitanya, mereka keluar ke penyambutan mempelai pria. Dan lima dari mereka adalah bijaksana, dan yang lima bodoh. Mereka yang bodoh, seraya membawa pelitanya sendiri, mereka tidak membawa minyak bersamanya. Tetapi yang bijaksana, membawa minyak di dalam buli-buli mereka bersama pelita-pelita mereka. Dan ketika mempelai pria tertunda, mereka semua mengantuk, bahkan mulai tidur. Dan pada tengah malam, ada teriakan, Lihat! Mempelai pria datang, keluarlah ke penyambutannya. Lalu terbangunlah semua gadis itu dan mereka mempersiapkan pelita mereka. Dan yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, Berilah kepada kami minyak dari milikmu, karena pelita kami padam. Dan yang bijaksana menjawab dengan mengatakan, Jangan-jangan tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Tetapi, lebih baik pergilah kepada mereka yang menjual, dan belilah untuk dirimu sendiri. Namun, sementara mereka pergi untuk membeli, Datanglah mempelai pria itu. Dan mereka yang siap, Masuk bersamanya ke dalam pesta pernikahan, Dan ditutuplah pintu itu. Dan sesudah itu, Datanglah pula gadis-gadis selebihnya, Seraya berkata, Tuan, Tuan, Bukakanlah bagi kami. Namun, Seraya menanggapi, Dia berkata, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Aku tidak mengenal kamu. Oleh karena itu, Berjaga-jagalah. Karena kamu tidak mengetahui, Hari, Bahkan waktu, Ketika anak manusia datang. Sebab, Sama seperti seseorang yang pergi jauh, Telah memanggil hamba-hambanya, Dan menyerahkan kepada mereka apa yang menjadi miliknya. Dan kepada yang seorang, Ia beri lima talenta, Dan yang lainnya, Dua, Dan yang seorang lagi, Satu, Masing-masing sesuai dengan kesanggupannya, Dan dia segera berangkat. Dan setelah pergi, Yang menerima lima talenta itu, Bekerja dengan talenta itu, Dan menghasilkan lima talenta lain. Demikian pula yang dua, Juga menghasilkan dua lainnya. Namun, Yang menerima satu, Setelah pergi, Menggali lubang di tanah, Dan menyembunyikan uang tuannya. Dan sesudah sekian lama, Datanglah tuan hamba-hamba itu, Dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Dan yang telah menerima lima talenta, Sambil mendekat, Ia membawa lima talenta lain seraya berkata, Tuan, Lima talenta telah engkau serahkan kepadaku. Lihatlah, Dengannya aku telah menghasilkan lima talenta lain. Dan tuannya berkata kepadanya, Baiklah, Hai hamba yang baik dan setia. Atas yang sedikit engkau telah setia, Aku akan menetapkan engkau atas yang banyak. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu. Dan juga yang telah menerima dua talenta, Sambil mendekat, Ia berkata, Tuan, Dua talenta engkau telah menyerahkannya kepadaku. Lihatlah, Dengannya aku telah menghasilkan dua talenta lain. Tuannya berkata kepadanya, Baiklah, Hai hamba yang baik dan setia. Atas yang sedikit engkau telah setia, Aku akan menetapkan engkau atas yang banyak. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu. Dan juga yang sudah menerima satu talenta, Seraya mendekat, Ia berkata, Tuan, Aku mengenalmu bahwa engkau adalah orang yang keras, Yang menuai di tempat engkau tidak menabur, Dan yang mengumpulkan dari tempat engkau tidak menebar. Dan karena takut, Seraya pergi aku menyembunyikan talentamu di dalam tanah. Lihatlah, Engkau memiliki milikmu ini. Namun, Seraya menanggapi, Tuannya berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat dan malas, Engkau mengetahui bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, Dan mengumpulkan dari tempat aku tidak menebar. Oleh karena itu, Seharusnyalah engkau menanamkan uangku itu Kepada yang menjalankan uang, Dan ketika datang, Aku menerima milikku itu beserta bunganya. Sebab itu, Ambillah talenta itu daripadanya, Dan serahkanlah kepada yang mempunyai sepuluh talenta. Sebab, Kepada setiap orang yang mempunyai, Dia akan diberi, Dan dia akan berkelimpahan. Namun, Dari orang yang tidak mempunyai, Bahkan apa yang ia miliki, Hal itu akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu Kedalam kegelapan yang di luar. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Dan ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya, Dan semua malaikat kudus bersamanya, Pada waktu itu, Dia akan duduk di atas tahta kemuliaannya. Dan segala bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, Dan dia akan memisahkan mereka satu dari yang lain, Sebagaimana seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Dan sesungguhnya, Dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, Tetapi kambing-kambing di sebelah kiri. Kemudian, Raja akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari, Hai kamu yang diberkati Bapakku, Warisilah kerajaan yang telah disediakan untukmu Sejak permulaan dunia. Sebab, Aku lapar dan kamu memberi makan kepadaku, Aku haus dan kamu memberiku minum. Aku seorang asing dan kamu menyambutku. Telanjang dan kamu memakaikan aku pakaian, Aku sakit dan kamu melawatku. Aku di dalam penjara dan kamu berkunjung kepadaku. Lalu orang-orang benar itu akan menjawab kepadanya sambil berkata, Tuhan, Kapan kah kami melihat engkau sedang lapar Dan kami memberi makan? Atau haus dan kami memberi minum? Dan kapan kah kami melihat engkau, Orang asing dan kami menyambut atau telanjang Dan kami memakaikan pakaian? Dan kapankah kami melihat engkau sakit Atau di dalam penjara Dan kami telah berkunjung kepadamu? Dan seraya menanggapi, Raja itu akan berkata kepada mereka, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Apa saja yang telah kamu lakukan kepada seseorang yang terkecil Dari saudara-saudaraku ini, Kamu telah melakukannya kepadaku? Lalu, Dia akan berkata pula kepada mereka yang di sebelah kiri, Enyahlah daripadaku orang-orang yang terkutuk ke dalam api kekal Yang sudah disediakan bagi si iblis dan para malaikatnya. Sebab, Aku lapar dan kamu tidak memberi makan kepadaku. Aku haus dan kamu tidak memberiku minum. Aku seorang asing dan kamu tidak menyambutku. Telanjang dan kamu tidak memakaikan angkupakaian, Sakit dan di dalam penjara, Dan kamu tidak mengunjungi aku. Pada waktu itu, Mereka pun akan menjawab kepadanya dengan mengatakan, Tuhan, Kapankah kami melihat engkau lapar, Atau haus, Atau seorang asing, Atau telanjang, Atau sakit, Atau di dalam penjara, Dan kami tidak melayani engkau? Kemudian, Dia akan menjawab kepada mereka sambil berkata, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Apa saja yang tidak kamu lakukan kepada seseorang yang terkecil ini, Kamu juga tidak melakukannya kepadaku. Dan mereka ini akan menuju ke dalam penghukuman kekal, Tetapi, Orang-orang benar ke dalam kehidupan kekal.